Kalau P3K memang sekarang kan yang diprioritaskan guru honorer ya, di P3K. Yang selanjutnya kita lagi ada program untuk guru penggerak. Guru penggerak itu untuk menggerakkan sekolahnya atau guru-guru lainnya supaya kurikulun pendidikan ini berjalan dengan baik dan ada inovasi. Jadi guru itu harus di inovasi, mereka mengajarkan lagi pada guru-guru lainnya bahwa dalam pembelajar mengajar itu harus ada inovasi dan bisa mengikuti teknologi ya, supaya anak-anak kita kan sekarang semuanya sudah melihat teknologi dunia digital. Nah itu media-media itu harus bisa dikuasai oleh para guru. Makanya kita sering mengadakan pelatihak, kita juga ada beberapa BS siswa juga, S1 atau S2 buat guru, sudah berjalan tuh dinas pendidikan yang untuk melingkatkan kualitas pendidiknya itu sendiri. Yang paling penting dalam pendidikan kan sarananya, pendidiknya itu paling penting. Dan anggarannya, makanya di tangsel ini untuk anggaran mandatory spending. Kita kan di anggaran APBD ini lebih daripada mandatory spending. Yang harusnya 20, kita bisa 21-22 persen kalau di tangsel ini. Kalau guru penggerak kan dia di tiap sekolah harus ada. Karena itu program dari pemerintah pusat. Tapi nanti tergantung dari kota kabupaten masing-masing. Fokus nggak di situ ya? Apalagi guru penggerak ini kan mereka harus menguasai teknologi digital ya. Pembelajaran e-book, e-learning, lagi tatap muka secara jauh. Jadi harus fleksibel menurut saya. Jadi belajar itu kan tidak mesti di dalam kelas. Maksud saya kalau ada anak yang nanya dari jarak jauh atau seperti apa mereka harus mampu. Lalu juga inovasi lainnya supaya pembelajaran itu menarik. Karena kan beda generasi saya aja sama generasi Z kan beda. Yang millennial dengan Z beda cara mendidiknya, cara dunia. Ya ini harus punya inovasi dan harus belajar, harus diulik ya. Dan mereka yang tahu, para guru ini yang tahu harus apa supaya anak-anaknya itu dalam menerima materi bisa baik. Dan yang selanjutnya membentuk karakter anak-anak supaya karakter pribadinya ini baik. Terima kasih. Terima kasih.